bismillahirrahmanirrahim menjadi fa'il apabila mudzakar yuzakki itu artinya berzakat kemudian annafsihi menjadi maf'ol berupa jermajrur dan mudah mudahfileh nakiroh domir kalau annafsihi itu jermajrur kalau annafsihi itu mudah mudahfileh nakiroh domir jadi nakiroh dan domir annafsihi itu artinya dari dirinya wa atof maktuknya ke annafsihi wa itu artinya dan masih di baris pertama amal telzamu menjadi maf'ol berupa jermajrur dan mausul silah serta jumlah filia fil mudore dan miliyahiya maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'anas jadi aman itu jermajrur mausul silah kalau talzamu itu jumlah filia itu fil mudore aman 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 talzamu itu artinya dari orang-orang yang wajib kemudian hu masih di baris satu hu itu menjadi maf'ol berupa domir hu itu bagi hati atau nya di baris kedua naf'ol khotuhu menjadi fa'il berupa mudah mudah ilaih nakiro domir mudah tidak boleh tanwin mudah ilaih selalu jer naf'ol khotuhu itu artinya menafkahinya kemudian berikutnya masih di baris kedua minal muslimi menjadi maf'ol berupa jermajrur minal muslimi itu artinya dari orang-orang yang dari orang-orang muslim kemudian masih di baris kedua so'an menjadi maf'ol berupa nakiro so'an itu artinya satu so kemudian berikutnya min kutibaladihi min kutibaladihi itu baris kedua dan tiga min kutibaladihi itu menjadi maf'ol berupa jermajrur mudah mudah ilaih nakiroh nakiroh dan mudah mudah ilaih nakiroh domir mudah tidak boleh tanwin mudah ilaih selalu jer jadi min kutih itu jermajrur kutihnya itu kutibaladi itu mudah mudah ilaih nakiroh nakiroh jadi kutih itu nakiroh baladi nakiroh kemudian baladihi itu mudah mudah ilaih nakiroh domir baladinya itu nakiroh hi nya itu domir jadi min kutibaladihi itu artinya dari makanan pokok negara atau daerahnya kemudian sekarang di baris ketiga wa wa itu tanda baca wa itu artinya dan kemudian qadaruhu jumlah muptadaiya jadi muptada berupa mudah mudah ilaih nakiroh domir qadaruhu itu artinya ukurannya masih di baris ketiga khom satu artolin menjadi khobar berupa adat ma'adud khom satu artolin itu artinya lima ritle ya lima ritle ya lima ritle ya lima ritle eh ritle lima liter maksudnya kalau di litle khom satu artolin itu maksudnya itu lima lima ritle ritle lima lima liter lima liter ya lima liter kemudian masih di baris ketiga wa atof matubnya kekhom satu artolin kemudian sulusun menjadi khobar berupa nakiroh eh sulusun itu artinya sepertiga kemudian yang baris keempat terakhir bil'iroqiyyi menjadi khobar berupa jermah judul bil'iroqiyyi itu artinya dengan berdasarkan ukuran orang atau irak berdasarkan ukuran orang irak gitu ya oke seperti itu saya akan bacakan secara keseluruhan wa yuzak wa yuzaki an nafsihi wa amman talzamu'hu nafakatuhu minal muslimina so'an min kutibaladihi wa qadruhu khom satu artoli wa thuluthun bil'iroqi seperti itulah kira-kira iroqnya alhamdulillah semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati